Jadi, siswa-siswa Indonesia yang ada di sana itu akan membawa kebaikan-kebaikan selama di Malaysia untuk dibawa dan dipraktekkan di Indonesia juga, seperti itu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amun Jib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia Akhirnya, selamat datang di Ca'amun Jib TV guys Kali ini guys ya, kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ini guys ya Bisa sampai 3 kali ya, seminggu kedatangan tamu dari Indonesia ke Malaysia guys ya Wow, kok bisa gitu ya guys ya Ini adalah guru sekolah Indonesia yang ada di Malaysia guys Tanpa lama-lama, jom kita tengok videonya Ini daripada Mevindo Channel, linknya di deskripsi Teman-teman subscribe untuk update terbaru daripada guru ataupun cegu Indonesia ada di Malaysia ini Jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum, sekolah kami ini sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia Merupakan salah satu dari 14 sekolah Indonesia yang ada di luar negeri Karena di luar negeri, apalagi di negara tetangga yang dekat Sekolah kami selalu menjadi sasaran kunjungan pelajar-pelajar mahasiswa baik Dari SD, SMP maupun SMA dari seluruh Indonesia Ya, dengan program study tour, study banding, dan lain sebagainya Ini buktinya Satu hari minimal satu kunjungan dari sekolah yang ada di Indonesia Bahkan tidak jarang satu hari itu dua sampai tiga kunjungan Baik SD, SMP maupun SMA Hmm, ternyata sekolah-sekolah di Indonesia ini kaya-kaya ya Kita saja yang ada di sini jarang sekali mau melakukan kunjungan wisata ke Atau study tour ke luar negeri Dulu-dulu sih lumayan Satu tahun sekali ke Indonesia Kami mengajak anak-anak untuk tahu lebih banyak tentang Indonesia Karena kebanyakan mereka belum tentu satu tahun pulang sekali ke tanah air Ini dari Indonesia Namun yang paling banyak melakukan kunjungan ke sini adalah sekolah-sekolah swasta Dan dari sekolah swasta itu yang paling banyak adalah dari Muhammadiyah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Tangerang Bahkan kemarin ya, baru kemarin ini dari SMP Muhammadiyah Tangerang Yang paling banyak memang Muhammadiyah Bahkan juga kalau KKN, ya mahasiswa KKN internasional Berasal dari mahasiswa atau perguruan tinggi-perguruan tinggi Eh, sorry, Muhammadiyah di seluruh Indonesia Gimana yang lain? Mau ikut kunjungan juga ke sekolah kami Atau mau PPL, mau KKN, mau magang Ya, kami selalu menerima Assalamualaikum Alright guys, ternyata disana itu banyak banget ya Terutama daripada Muhammadiyah Nah, Muhammadiyah buat teman-teman semua yang belum tahu Ini salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang sangat besar Setelah Nah, Datul Ulama ya teman-teman sekalian ataupun NU Nah, Muhammadiyah ini dari segi selanya pendidikan ya Pendidikan umumnya itu sangat-sangat bagus sekali ya Manajemennya, keuangannya, semuanya itu bagus banget Dan paling banyak sekolah-sekolah di Indonesia adalah Muhammadiyah teman-teman Itu yang saya ketahui ya Dan lanjut, kita akan simak video yang kedua nih guys ya Apa penjelasan daripada siswa yang ada di Malaysia ya kan Setelah lulus itu mau ngapain gitu kan Oke, jom kita tengok videonya Oke, Sena kelas 12 IPS Apa yang ingin kamu bawa dari Malaysia ke Indonesia? Mungkin lebih ke tata tertibnya dan terus kayak Orang sini itu lebih kebanyakan lebih memilih untuk menaiki transportasi umum Daripada menaiki kendara yang bisa mengakibatkan kemacetan Itu menurut saya kayak bagus Tapi disini tuh kan gak ada ojek Dari rumah ke stasiun transportasi umum gimana? Itu mereka yang saya lihat ya Karena saya juga naik LRT Kadang pagi-pagi ngeliat ada orang naik mobil Mobil itu taruh di parkiran stasiunnya Jadi akan ada orang yang jaga juga dan itu bayar juga sebenarnya Cuma gak mahal sih Pak Yang di dekat LRT saya itu cuma 5 ringgit Satu hari Oke 5 ringgit itu setara dengan 16 ribu Satu hari Iya Oke, makasih Sena Oke Oke, Cece Eh Pak, jangan kesemangat Kamu nanti pulang kemana, Ce? Ke Bindung Rencananya mau kuliah di mana? Itu maksudnya masih belum tahu antara di sini atau di mana Oh gitu Ya sudah Apa jawabannya untuk pertanyaan tadi? Kalau menurut saya sih keteraturannya ya Kayak dalam antrian gitu-gitu Terus kesopanannya juga Kalau dari saya itu Sebut nama Kamu nanti mau kuliah di mana? Ngagum banget Pak Intimidated Jadi rencananya kamu kuliah di mana? Saya maunya di Indonesia Tapi orang tua saya mau saya di sini Jadi Tapi saya masih mau usaha buat di Indonesia Nanti mau ikut BK insya Allah Oke, jawabannya sekarang? Apa yang mungkin dari lingkungan ibu kotanya Kalau di Kuala Lumpur Saya rasanya sudah cukup merata Tapi kalau di Jakarta masih ada daerah yang belum ter Ya, pokoknya intinya Jadi tatanan negaranya yang perlu lebih tertib? Ya, iya Oke 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 guys, itu tadi ya Jawaban dari mahasiswa yang ketika pulang ke Indonesia Ataupun setelah lulus dari Malaysia Apa yang akan dibawa? Yang pertama ada ketertibannya Terus ada Kayak lebih ke transportasi umumnya Terus tatanannya Tatanan Kayak ke negaranya Seperti itu Dan lain sebagainya Itu Ya, bagus sih guys ya Jadi mereka sudah punya apa-apa yang akan dibawa daripada Malaysia ke Indonesia Tentunya yang dibawa itu adalah kebaikan-kebaikan Jadi ya, siswa-siswa Indonesia yang ada di sana itu akan membawa kebaikan-kebaikan selama di Malaysia Untuk dibawa dan dipraktekkan di Indonesia juga Seperti itu ya guys ya So, itu keren banget sih guys ya Jadi kita bisa tahu juga bagaimana gitu kan Jadi hasilnya itu bagus gitu Jadi tradisi ataupun bisa dikatakan adab sobat saturnya Ya kan Tutur bahasanya itu juga bisa digunakan Seperti itu Karena Kalau kita kenal di Malaysia itu Lebih lembut seperti itu Kalau yang saya tahu ya guys ya Tapi kalau di Jakarta Ataupun di sana Itu loketnya beda lagi Agak-agak kasar Apalagi Mantura itu agak-agak kasar Mungkin ya Mungkin di Malaysia juga ada Tempat-tempat seperti itu Tapi buat anak-anak yang di sana Itu kan deket GL Dan lain sebagainya Dia tahu nih Bagaimana kebiasaan orang-orang sana Seperti itu So, itu dulu videonya guys Terima kasih Datang di video ini Sampai selesai ya guys ya Jangan lupa like, share, subscribe Saya menonton diri Apabila ada selamat datang Mohon di maafkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax